bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghapus nama tempat di google map atau menghapus nama toko kita yang ada di google map jadi nama toko yang ada di google map atau alamat alamat kita bisa kita hapus jika sudah tidak kita gunakan lagi Oke bagaimana cara menghapusnya kalian simak terus videonya sampai selesai tetapi sebelum saya lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya kalian di like dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini bisa terus berkembang Oke teman-teman kita langsung saja langsung saja kita buka Google mapnya ini adalah tampilan Google map bisa juga tampilan ini bisa kalian rubah dengan tampilan satelit biar lebih jelas dan akurat ini Oke kita perbesar supaya kelihatan di sini saya akan mencoba menghapus nama grossir kuota ya teman-teman karena toko ini sudah tidak ada jadi akan saya hapus bagaimana menghapusnya kalian klik titik lokasi atau nama toko atau alamat tersebut lalu kalian Scroll ke atas dan di bagian ini ada sarankan edit kita klik sarankan edit selanjutnya di sini ini kita baca sarankan edit ganti nama atau detail lainnya edit nama lokasi jam buka dan lain-lain dan di baris kedua tutup atau hapus karena saya ingin menghapusnya saya akan klik saja tutup atau hapus Hai dan selanjutnya disini kita di sungguhkan dengan beberapa pilihan alasan saran pengeditan jadi kita pilih kenapa titik tempat tersebut kita hapus kita pilih alasannya dan pada alasan pasti bisa berbeda-beda kalau disini saya akan pilih Hai mana ya dan kita lihat ada tutup sementara tutup permanen tidak ada di sini duplikat di tempat lain menyinggung berbahaya tidak buka untuk umum sudah pindah dan lainnya itulah beberapa pilihan alasan kita pilih saja salah satu kita coba pilih tidak ada ya tempat ini tidak ada anda menyalahkan agar map menghapus kita coba kirim klik kirim Hai Oke terima kasih telah setelah berbagi dan membantu orang lain di goberman Oke kita kembali saja Hai kita lihat pemberitahuan di email Hai terima kasih telah berkontribusi hasil edit Anda pada grosir pelota telah diterima pengeditan hatan pengeditan kita atau pengajuan penghapusan kita sudah diterima ya teman-teman itu artinya bahwa beberapa perubahan memerlukan waktu hingga 24 jam sebelum muncul di Google atau sebelum hilang di Google ya teman-teman jadi intinya pengeditan kita sudah diterima oleh Google Hai dan nanti Google akan menghapusnya jadi kita akan lihat setelah 24 jam Oke teman-teman setelah kita nunggu 1 kali 24 jam dan sekarang kita buktikan pengeditan atau penghapusan nama toko yang ada di Google Map atau alamat toko yang ada di Google Map Hai yang kemarin kita hapus apakah sekarang sudah hilang atau belum kita akan cek Hai Oke kita langsung saja buka Google Map nya Hai dan kita cari Hai nama toko yang kemarin kita hapus Nah nama toko yang kemarin kita hapus adalah grossir kuota dengan posisi di bagian ini disini dan sekarang sudah tidak ada ya teman-teman jadi nama toko yang kemarin sudah dihapus oleh pihak Google ya teman-teman sekarang sudah tidak ada kita coba di pencarian Hai tuh sekarang di pencarian pun sudah tidak ditemukan karena memang ya benar-benar sudah dihapus ya teman-teman Oke teman-teman cukup mudah sekali bukan silahkan saja kalian coba jika kalian ingin menghapus titik lokasi yang salah atau sudah tidak digunakan semoga saja video ini bermanfaat dan jika memang tutorial ini bermanfaat langkah baiknya kalian bantu like and share dan sekalian juga tekan tombol subscribe untuk yang belum sekalian aktifkan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk setiap ada update-update tutorial terbarunya dari channel ini Oke teman-teman sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati